Halo guys kembali lagi sama saya MRA service kali ini saya mendapat penipuan penipu HP murah guys astaga guys kita harus basmi penipu ini guys nipu HP murah meriah ada di IG Instagram Oke saya dapat penipuannya guys tapi saya sudah lama banget dari tahun 2020 nih guys di tahun 2020 saya nipuin orangnya nipu HP murah maksudnya ada cek ceknya guys sudah aku screenshot di tahun eh 2020 guys tahun 2020 10 Desember 2020 guys berhimpun akhir tahun guys tenang aja Oke guys dan bukti penipuannya ini guys kan bisa tahu kan ada dua bukti penipuannya guys api murah share shopmart ini yang remex mungkin guys ya oke dan sebelum itu saya di blog guys habis nipu orangnya saya di blog di blog udah gak ada kerjaan lagi guys di blog saya entah gimana lagi susunya aku ada penipuan penipuan lagi guys masih ini orangnya guys yaitu daftar penerbangan guys penipuan daftar penerbangan soalnya ada orang-orang yang melapor ke saya di mana FB mungkin ya ya FB 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 atau yang melapor saya pakai chat pribadi guys orangnya nah ini sialnya AF AFS atau siapa enggak enggak aku buka semuanya tanya karena itu privasi guys ya enggak aku buka semuanya tuh singkat ceritanya itu dia lapor ke saya kalau ada penipuan modus modus baru seperti daftar penerbangan guys daftar penerbangan terus sama HP murah juga kan bisa cek di IG dimanapun itu masih banyak yang jual HP murah guys hati-hati guys kalau jual HP murah itu pasti penipuan itu guys jangan percaya guys kayak gini tapi saya pasti ada guys Oke saya saya nipuinnya bukan dari sini tapi dari tab saya dari tab saya nah ini guys udah saya juga disitu oke saya ceknya pakai tablet yang HP kecil ini tuh saya transfer ke sini tuh saya screenshot dulu chatnya saya di tablet lalu saya taruh disini supaya bisa dibaca guys bukan berarti saya kerjainya pakai ini enggak kita bergerak saya setiap hari pakai tablet guys ini pakai ini guys oke oke berhubung HP saya tablet lihat dia gimana lagi Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita ke ceritanya ini guys penipuannya guys Halo ini yang jual HP murah di IG ya dari penjawab Iya guys Samsung Samsung harganya 2juta guys terus Blackberry 450.000 iphone S 4juta 500 huawei 2juta 300 guys murah-murah kayaknya terjangkau Pak terjangkau saya jawab ini tasvernya pakai apa BC aja Mas biar mudah oke BCA penipu selalu pakai BCA guys jadi mau beli yang Samsung aja yang Samsung aja yang harganya 2juta kalau Samsung harganya eh harganya barangnya guys saya lupa kalau Samsung barangnya sudah habis Mas habis barangnya guys berarti tinggal yang mana ini punya jawab ini punya jawab Blackberry 4 barang iPhone X satu barang Huawei satu barang dikit banget guys ayo kurang beli guys saya tipu guys ya udah saya yang beli Huawei saya beli yang Huawei guys murah barang dikirim sekitar dua per tiga hari ya Pak ini pasti dia pernah nipuin orang guys mungkin si korbannya itu menunggu lama karena nggak ada barang yang kesini jadi dia dihati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati oh oh juga Pak Facebook kami namanya Shek Maurwanathrade Oke kita mau full dia guys anda pilot ya ya tapi saya masih tahu pengetahuan saja kok bila tahu pengetahuan ini bayarnya bisa ditempat atau tidak ya jawab tidak bisa mas kami tidak punya staff untuk mengirim barang alasannya banyak tidak punya staff tidak punya karyawan ini perusahaan model apa ini aneh penjualan sih tak mungkin segitu guys bisa dikirim barang ke sini atau COD ke lanjut kalau niat beli harus kirim uang dulu terus barang siap dikirim Oke saya VC guys malam itu guys V nggak dijawab ke sama dia nggak tahu kenapa saya jawab kok ditolak VC nya jangan VC mas ditolak kenapa aku takut trade sama orang tua aku anaknya penipu guys orang tuanya di dalam melihat chat ini guys oke please mas jangan VC 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 gak diangkat uang nggak dikirim mantap ini jadi apa tidak barangnya kepu penipu ya penipu penyurah asli ini oke dia ngomong kasar guys kita sensor ya maaf tuh privasi guys jangan ditiru guys ya lanjut lanjut guys kok kalau penjual asli kenapa VC nya gak diangkat jangan VC saya takut dia takut guys takut saya itu eh saya takut Mas takut itu sama Tuhan bukan sama VC emangnya VC itu Tuhan aneh kasih ya ya bukan begitu Mas jaga privasi juga nah saya mulai curiga nih nah kalau mau jaga saya privasi kenapa harus ada foto-foto kamu di FB IG bahkan kamu sudah punya akun FBG tapi kalau di VC kok gak diangkat dia malu tadi katanya takut sekarang malu jangan alasan doang alasan loh niat beli gak sih bacot bener jadi orang memang aku bacot ya saya kan niat beli kata-katain bacot ya udah aku tak pergi ke ATM buat transfer kita pergi ke ATM kita kerjain dia guys ya mampus buruan ini pakai bahasa Jawa guys lewis Mari kabari lewat foto ATM nih pakai bahasa Jawa guys orang Jawa ya yang pakai bahasa Indonesia saja bermudah bahasa Indonesia itu terus kita pelajari guys kita tahu udah ibu-ibudah Indonesia bahasanya sendiri eh Halo Bang saya sudah di ATM mukul 2208 aku di ATM guys padar aku dirumah Oke fotonya gimana kau sebentar perjalanan ATM dekat rumah saya ATM dekat rumah saya kok pakai gerobak pakai gerobak hahaha pakai gerobak belum pernah tahu guys ATM pakai gerobak gitu sih ini memangnya berendam-endam oke kalau dekat mana bukti foto sekarang kamu transfer ya subricaya saya jaga sama fotonya guys dia pikir aku foto ATMnya ya pada itu foto aku ambil dari Google dari Google guys marketingnya saya sensor aja aja tuh takutnya kalian juga ini pun dia malah tambah ribut guys berapa ketanya mau beli Huawei 2 juta 300 ya itu ya udah transfer udah dapak masuk belum ada kabar jangan bohong siapa bohong saya lo jujur saya lo beriman uang sudah masuk tapi dibilang belum masuk well lu mau nipu gue dan macam-macam gue anak pilot anak pilot gak enggak masalah akan mesti anak presiden anak menteri anak gubernur nah ini anak pilot aja dibilang begini guys jangan macam-macam gue anak pilot emang apa salahnya ya guys ya anak menteri kayak anak presiden gubernur apapun DPR SDN apa itu enggak masalah aneh gak guys emangnya ya tuh bisa apa ya enggak bisa ngebangin itu aja emangnya pilot itu kayak polisi gede aja ini punya memang kulit oke lanjut kamu yang nipu aku sudah travel tapi masih belum ada kabar bahasa khasnya ublok udah tau belum masuk emang mau aku bilangin ke pihak berwajib aku sudah sering shot bukti penipuan kamu dan akhirnya jangan 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 nyak deh aku beri diskon akhir tahun ya pake emoji sedih guys bisa makan guys kenyang ke emoji sedihnya diskon berapa 70% total jadi Rp 700 ribu oke jangan laporin deh nggak nggak aku laporin kok kenapa aku ngelaporin kalau kamu tobat gue gak laporin ya aku tobat oke kita buat dia tobat guys dalam nggak pernah obatin orang ya udah tobat dulu baru uang bisa dikirim sudah deh ini mau transfer apa nggak uang saya sudah masuk tapi dibilang nggak ada kabar nggak ada kabar oke bahasa khasnya lagi dan pakai bahasa Jawa ga onok kabari kok mesu 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 orangnya emosi aneh transfer udah kamu tobat baru aku transfer gak usah banyak cocok ayo taburan tawuran dia minta tawuran guys oke tanya rumahku dimana mau dibunuh sayang tak patah nih awak mutu ya Allah Astagfirullah ya Allah Astagfirullah lajim oke kok begitu ya manusia asli induk ya Allah semoga ditepaskan oleh Allah ya Allah kok begini semua oke kita lanjut ngapain pakai marah udah tau kan rasanya kalau yang kamu tipuin juga merasakan emosi juga begitu guys ini dia jawab malah ngotot lagi minta gelut malan aneh gak guys gelut malan aduh ya Allah minta gelut kalau mau gelut rumahku ada di daerah pandan terlokosewu kalau gelut online gak seru emang bisa bisa gelut online gini gelut transfer udah sudah aku transfer gak ada kabar nipu kau ini nipu ya nipu ya sudah mas sudah apa sudah sudahkah anda tertipu oleh youtuber pemula dan tasanya oke ketipu undas ketipu undas emang kepala aku bisa nipu ya guys ya hehehe oke bye udah aku langsung beneran mana uangnya gak habis ini gak ada gak habis aku buat beli makan tadi oke guys itu tadi penipuannya guys yo guys sampai segitunya orang itu guys ya ya sebegah saja dia ditobatkan oleh Allah dan kembali jalan yang bener guys jangan ditiru apa itu jangan ditiru pokoknya gitu-gitu ya guys ya nipu-nipu orang tindakan kriminal kejahatan hindari guys jangan nipu-nipu lagi guys sebenarnya saya sih agak kasian sama orangnya guys ya hehehe dia pilot oke mau subscribe silahkan subscribe di bawah dan adikkan lonceng like dan share ya guys ya aduh gak nyangka guys dia nipu padahal saya niatnya baik mau beli di beber ditipuin tanpa sebab guys oke nantikan video yang merah series selanjutnya guys kick terima kasih terima kasih